hai 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 Halo sobat kembali bersama saya redo and welcome to the redzone waduh sekian lama aku nge-youtube baru kali ini aku memakai baju dongkernya ada motifnya pula lagi nih nggak jumpa baju hitam aku tak di mana kacau aja udahlah kalian yang nanya-nanya bang kok baginya itu aja bang kok itu aja bang nah ini udah ganti sekarang nih waduh itu pun karena terpaksa Oke lah dalam kesempatan kali ini aku ada air dalam kesempatan kali ini aku akan membawakan video dari channel YouTube luksu eh lusuri dark Oh ya lusuri dark nah ini adalah youtuber yang suka membeli barang-barang atau mahluk-mahluk aneh dari darweb yaitu situs gelap di internet yang mana youtuber ini terdapat dua orang vlogger di dalamnya yaitu yang bernama Parker dan sniper nah ini merupakan hal youtuber yang kubilang bisa pocah ya dia mau membeli barang-barang atau mahluk-mahluk itu secara mahal gitu waduh membuang-buang duit itu yang mana mereka berdua ini membeli badut psikopat men badut psikopat kenapa aku bilang kayak gitu ya karena pelaku itu sangat aneh cuy kalau di SCP Foundation ini badut disebut dengan SCP-993 aku juga sudah membahas tentang mahluk yang satu ini yang mana seperti yang kita ketahui barang itu merupakan sesosok orang yang menggunakan kostum dan tugasnya itu adalah untuk menghibur anak-anak gitu biasanya di acara ulang tahun ada tuh badut tapi tidak dengan badut yang kali ini sobat hanya di video inilah kalian menemukan badut yang tidak berakhlak dan tidak sopan men waduh terus satu lagi nih ini agak menjekel kan nih sudah tidak berharap tidak sopan harganya pun mahal men yaitu kisaran 18 juta kurang lebih waduh udah harganya mahal sifatnya pun bangke pula lagi waduh di awal video Parker dan sniper mulai membuka situs gelap itu sobat dan terlihatlah beberapa pilihan badut yang akan diperjual berikan disitu tertera namanya dan juga harganya dimana semua badut yang tertera disitu nggak ada badut yang bentuknya itu sangat menyenangkan sobat semua bentuk dan penampakan dari gambar badut itu seram-seram semua waduh gambarnya ada udah seram ini gimana aja kalau berada di depan mata kita ya kan mereka mulai memperlihatkan badut itu satu persatu dan mulai memeriksanya salah satunya adalah badut yang bernama stitches nah ini adalah badut yang ternyata memiliki dudukan juga sobat yaitu putri terluka padahal ini badut glamina cowok nih tapi dudukannya putri terluka waduh lalu next mereka memeriksa lagi semua badut itu hingga tetuh kepada salah satu badut yang lebih membuat mereka tertarik nampaknya ini badut lebih menarik perhatian mereka berdua antara badut-badut yang lain walaupun bentuknya itu sangat seram dan mengerikan ya saya juga tertera harganya itu adalah kurang lebih 18 juta men waduh 18 juta cuy kalian kalau dikasih uang 18 juta nih maksudnya kalian punya uang segitu apa yang akan kalian beli tentulah kita akan membeli barang yang bermanfaat kan tapi tidak dengan mereka berdua nih mereka membeli badut dark web man waduh ibarat itu juga terdapat penjelasan deskripsi yaitu sekikan akan tertawa sampai sakit dia akan membuatmu mengurutkan bibirmu dan memperlihatkan gigi anda dengan gembira dari bacaan deskripsi aja udah menunjukkan ini badut kayaknya misterius dan menyeramkan sekali nih sobat waduh kalau kemudiannya gak akan gue beli nih untuk situs itu lanjut lagi main game di channel tukang gaming ya kan tapi entah kenapa mereka berdua ini malah tertarik untuk membeli badut psikopat ini walaupun sudah jelas nih ini badut ini tidak baik nih atau sangat berbahaya sebelumnya salah satu dari mereka ini sebenarnya agak ragu nih membeli dari badut ini karena takutnya ini badut bisa mengancam bro salah satunya harganya pun juga mahal ya kan yaitu 18 juta kurang lebih namun karena salah satunya memaksa lagi akhirnya itu badut dipesan dan dibeli sobat tidak seperti barang-barang yang lain yang kita pesan setelah dipesan badut ini ternyata badut ini langsung datang sobat dia datang juga pada hari itu itu pada jam 3 berarti tokonya dekat nih dekat rumah mereka nih bisa jadi tuh dan ketika mereka menunggu kedatangan badut itu inilah yang terjadi diperhatikan semua baik baik apa? mana dia? NO SHOUT! apa? hey, kamu ingin masuk? oh, kamu berhati-hati lebih tinggi dari kita yang berharap kamu tidak kelihatan seperti gambar hey, kawan hey, jangan berhati-hati oke, semuanya ketika badut ini datang dia datang dengan keadaan yang tidak sopan-sopan sobat gak ada akhlak ini badut udah masuk ngejut ngejutit terus ini badut gak pula pake salam itu assalamualaikum dulu kek, baru masuk ya kan ini tidak, dia masuk dengan keadaan tidak sopan nih wah kurang anjar ini badut terus, pas udah masuk ini badut malah nganyain keberadaan orang tua mereka weh, masalah gak orang tuamu dia pun juga menantang waduh, menantang pula ini badut situ bentuk badut sangat mengerikan rawakannya itu kayak tidak normal pada badut umumnya bahkan salah satu dari youtuber ini mengatakan apa dengan kulit badut ini salah satu dari youtuber ini mengajak bicara temannya dan mengatakan untuk mengusir badut itu secara cepat karena kayaknya ini badut tidak beres ini nah, ketika kembali lagi ke tempat badut itu tadi ternyata badut itu telah menghilang entah kemana akhirnya dicari lah badut itu kemana ia sembunyi di dalam rumah itu nah, ketika badut itu ketemu nampak terlihat itu baru sedang berbicara namun tidak tahu nih sobat, ia berbicara kepada siapa entah yang bicara sama hantu atau malu baik yang lainnya tidak diketahui nah, ketika jumpa ini, badut langsung disuruh pergi weh, pergi mudah dari sini tapi ini badut malah cuma ketawa aja nih sobat dengan tawa yang menyeremkan dan ia gak sopan, ketawa-ketawa terus dia malah minta minum pula nih sobat nah, setelah dikasih minum nih tak lama kemudian disiramnya pula orangnya yang kasih minum tuh nah, itu tuh yang kubilang ini badut parah nungga sopannya hmmmm... hmmmm... lalu ketika youtuber ini sudah berada di dalam rumah mereka lalu mengecek badut itu di luar apakah masih ada ternyata badut itu masih menunggu di luar sobat iya di luar dengan kata aktivinya yang sangat memenuhikan lalu ia disuruh lagi untuk keluar usus pergi sana lalu setelah mengusir badut itu youtuber ini mulai mengecek CCTV lagi ini sobat apakah badut ini sudah pergi dan tidak ada lagi masalah namun inilah yang terjadi ya so he got in yeah no wait let me show you the best part what's he doing looks like he's inviting someone else he's inviting one of his buddies in dude what two clowns what were they doing in here i don't know dude look what he does the camera so so we don't know what they did i mean i assume it's not something good right are they still here i don't know i don't know oh my god ternyata itu badut masih ada sobat bahkan dua youtuber ini lupa mengunci pintu belakang akhirnya badut itu masuk lewat pintu belakang sobat terlihat di CCTV itu dan yang parahnya lagi ia membawa temannya pula lagi waduh ibaratnya kita membeli satu badut lalu ketika youtuber ini sudah memperhatikan di CCTV ternyata badut itu mengetahuinya dan menutup CCTV itu waduh karena ini tidak beres akhirnya youtuber ini parkeron sniper ini mengecek rumahnya yang dimasuki oleh badut itu namun telah nihil sobat tidak ada penampakan atau jejak-jejak dari badut ini mungkin badut itu telah hilang atau telah korgi nah disitulah akhir video mereka ini tutup hmm bagaimana menurut kalian sobat apakah kalian tertarik juga untuk membeli badut atau barang-barang lain di dark web komentar di bawah ya kalau kalian suka satu lagi kalau kalian mau membeli kalian akan membeli apa itu di dark web kalau kalian mempunyai uang yang banyak ya komentar di bawah ya sampai jumpa lagi di lain waktu see you next time and bye selamat menikmati